Ya, libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati libur panjang ke luar kota. Ini membuat jalur tol Cikopo-Palimanan mengalami kemacetan hingga 3 km. Antrean panjang kendaraan terjadi saat akan memasuki exit tol Palimanan. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini terus menurus memadati ruas exit tol Palimanan. Dan kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi, bus, dan truk ini sempat terjebak antrean sepanjang 3 km saat memasuki loket pembayaran tol. Meski telah dibuka 13 gerbang pembayaran di ruas exit tol Palimanan, antrean juga tetap ada. Dan ini karena proses transaksi yang lambat di gerbang tol, mengingat masih banyak pengendaraan yang tidak menyiapkan kartu elektronik untuk membayar biaya tol. Kemacetan yang terjadi di ruas tol Cikopo-Palimanan menuju Jawa Tengah ini diperkirakan terus terjadi hingga Jumat malam nanti.